Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Setiap minggu kami mendengar ada kesaksian-kesaksian kesembuhan Ada dua alasan mengapa ini terjadi Yang pertama, kita selalu menyambut hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus Karena ini masanya, masanya Roh Kudus Percayalah kepada Roh Kudus Sambut dia Yang kedua Kereja Tuhan berdoa Kereja Tuhan berdoa Besok ketika saya kembali ke Kuala Lumpur, sudah ada lagi pertemuan ibadah doa Ibadah doa kami bulanan, setiap bulan sekali dihadiri 700 orang Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan Ada banyak hal yang dilakukan untuk Yesus Sebelum Yesus kembali ke dunia ini Untuk kedatangan kedua kalinya Banyak yang bisa kita lakukan Jangan sampai ketinggalan Karena ada upah besar menantikan kita di surga Kita semua percaya, katakan Amen Sebelum firman Tuhan lebih dalam disampaikan Mari lihat kanan-kirinya Silahkan dilihat kanan-kirinya Lihat, jangan takut Lihat kanan-kirinya Dan katakan Jika bukan karena kamu Katakan, jika bukan karena kamu Ayo ngomong ke kanan-kirinya Harusnya aku adalah orang yang paling ganteng Atau paling cantik disini Ya, ngomong ayo Orang lain sekarang Sebelah yang lainnya Kalau bukan karena kamu Aku seharusnya jadi orang yang paling ganteng Haleluya Semuanya hari ini terlihat ganteng Keren semua, cantik Yang muda, yang tua, semuanya luar biasa Pak kaya hatu masih terlihat ganteng Semuanya terlihat keren Haleluya I want to talk about seeing beauty In the midst of ugliness Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Melihat kecantikan, melihat kebaikan Di balik keburukan In the midst of ugliness In the midst of confusion You can see The beauty of God Di balik segala keburukan Hal-hal buruk yang terjadi Di sekitar kita Kita masih bisa melihat Sesuatu yang baik dari Tuhan Maybe some of you this morning You are in a situation Whereby there is confusion There is pain And there is ugliness Mungkin diantara kita Hari ini Kita sedang dalam keadaan Dimana kita merasa Sengsara Ada kesakitan Ada keburukan terjadi God Will not give you the answers To your problems Dan kalau kita bertanya Mengapa terjadi Tuhan gak akan beri jawaban Mengapa terjadi But today I will show you The word of God You can find solutions Tetapi hari ini firman Tuhan disampaikan Yang muncul adalah Jalan keluar Bagaimana itu bisa terjawab A month ago I was in Singapore Dua bulanan yang lalu Saya ada di Singapore Minister in a wonderful Assembly of God Church Melayani di sebuah GSCA It is not in the city It is in the industrial area Tidak terletak di pusat kota Tapi di pinggiran Ada di daerah industri Very difficult ministry Sangat sulit melayani di sana But this wonderful Assembly of God Church Let me see 19 years old church Just move into a beautiful building Tapi gereja ini Gereja ini Gereja yang luar biasa Gereja ini Udah berusia 19 tahun Tapi baru pindah Ke gedung yang baru di sana Beautiful building Gedungnya bagus Beautiful leadership Kepemimpinannya bagus The church members were hungry Lapar Cemaatnya selalu lapar akan Tuhan Thirsty for God Selalu haus akan Tuhan The people you walk to the church They are smiling They are happy Setiap orang yang datang ke gereja Mereka selalu senyum Mereka terlihat gembira Literally hari-hari When you walk into the church You find that is life That is life Dengan kata lain Ketika kita masuk gereja sana Kita merasakan ada kehidupan Some churches I walk in As if everything There is no life Ada beberapa gereja Kalau saya masuk Saya merasakan Seperti tidak ada kehidupan Ambangan There is life here Di ambangan Ada kehidupan di sini Hallelujah You know why When you are healthy You are growing And when you are growing You are alive Karena ketika kita sehat Kita pasti bertumbuh Dan ketika kita bertumbuh Maka artinya kita masih hidup Those who are sick The first thing you lose Is appetite Kalau sakit yang pertama Hilang dari kita itu apa? Nafsu makan Yesterday morning I didn't feel very good In my stomach Kemarin pagi Saya agak merasa Gak enak badan Terutama di perut Because Friday night Kita makan bagus kali Karena malamnya Jumat malam Makannya enak Enak Terlalu enak Terlalu enak Dan Khoaryadi Brought me to food fest Dan kita pergi ke food fest Dan his wife Bought for me Cendol Dan beli cendol Cendol dengan durian Cendol isinya durian Ada roti Ada rotinya What else Jagong It was very good Enak I drank I ate everything Habis Satu mangkok gede Went back to the hotel Sama pain Sampai di hotel Sakit perut Just uncomfortable Dan rasanya gak nyaman Sepanjang malam Rasanya gak enak Paginya gak pengen makan Ketika kita sakit Kita kehilangan nafsu makan Tidak ada orang sakit Terus mintanya Minta nasi pada Tidak pengen makan I rested Drink some water Saya istirahat Saya minum air Teh tawar aja Teh tawar That's it Ya itu aja Sampai jam 2 Sampai jam 2 Then only I have my appetite Baru mulai Nafsu makan muncul And when I have my appetite Dan ketika mulai Ada nafsu makan High five Nasi babi Haleluya Nasi babi When you have your appetite Ketika ada nafsu makan That means you are strong Ya artinya kita mulai kuat Do you know whether you are Hungry for God Sekarang pertanyaannya Apakah saudara lapar akan Tuhan If you got no hungry for worship Jika kita tidak lapar Dalam menyembah Tuhan No hungry for the word Jika kita tidak lapar Akan firman Tuhan No hungry to read the Bible Jika kita tidak lapar Untuk membaca firman Tuhan No hungry to preach the word Jika kita tidak lapar Menyampaikan firman Tuhan Artinya It means Somebody is sick Ada yang sakit nih Look at your neighbor And tell your neighbor I am not sick I am alive Sekarang lihat kanan kirinya bilang Aku gak sakit Aku sehat dan hidup Come on Tell somebody Aku sehat dan hidup Bilang ke kanan kirimu Aku tidak sakit Aku sehat dan hidup Amen In the church in Singapore The one that looked after me Was a wonderful Wonderful couple Very nice Di gereja yang di Singapura itu tadi Yang Yang Perhatikan Memberitikan saya Selama saya bertamu disana Ada sepasang suami istri Yang sangat baik In the early 50s Usianya Di awal 50-an Successful Keluarga ini Keluarga berhasil Kaya Tinggal di rumah yang sangat bagus Dan hamba itu Perianya Yang laki-laki Adalah seorang pendeta Salah satu pendeta disana Selain itu Dia juga punya bisnis Punya usaha Pabrik Di Singapura itu Kalau mau beli mobil Harganya mahal Dan biayanya juga mahal Untuk beli tanah Pendeta ini namanya Desmond Dia menjemput saya Dia ajak saya jalan-jalan Naik mobil Barunya besar Namanya Toyota Haria Kursinya semuanya dibalut Dengan kulit 3000 cc Then I thinking about my own car Avanza 1.5 Kalau bayangkan mobil saya sendiri Mobil kecil Cuma 1500 cc Avanza Bagus juga Avanza Haleluya Bagus Mobil saya Aila But there it was Aila Aila itu kecil itu Itu macam tikus Harrier Avanza Itu cucu Cucunya Harrier Anak Haria Avanza Never mind Isteri Innova Let's talk there Alfat That is the grandfather Kakek But what happened is this right We were talking Kami bercakap-cakap dalam mobil And he was telling how I was talking about my son Getting married next year Desmond was saying that His eldest daughter Just got married in July Desmond menyambut dia Bercerita Anak tertua saya Udah menikah Bulan Juli kemarin I said my son Is the television producer Saya bilang Anak saya Itu producer Acara televisi He said his daughter Is a Singapore Airline Flight Stewardess Desmond bilang Kalau anak saya Yang menikah itu Dia pramugari Di Singapore Airlines Then I told My eldest daughter My second child My eldest daughter Next year Graduate From university Anak saya yang kedua Tahun depan Lulus dari kuliah And I was waiting For Desmond to tell me Lalu saya menunggu Dia mau ngomong apa Setelah ini And that was 10 seconds Lalu kira-kira 10 detik Of silence Hening 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 ini ceritanya Saudara And then he answered Lalu dia menjawab My Elder son Anak saya yang Putra saya yang tertua Karena yang pertama tadi Putri Putra saya tertua Andaikan dia masih hidup Dia pasti sudah Usia 26 tahun Lalu saya tanya Apa yang terjadi Dia bilang Anak saya ini Meninggal 11 tahun yang lalu Lalu 20 menit selanjutnya Selama 20 menit itu Dia ceritakan Kisah ini Dan sangat buruk Parah keadaannya Parah keadaannya Jadi anak ini ketika Masih usia 6 tahun Saat itu mereka Belum keluarga Kristen Belum jadi orang Kristen Di Singapura itu Fasilitas kesehatan itu Nomor satu terkenal Terbaik di dunia Lalu anak ini Usia 6 tahun Ini anak Desmond ini Pergi untuk Cek rutin Untuk cek gigi Terlalu banyak Akhirnya anak ini Pingsan Lalu dibawa ke rumah sakit Koma selama 3 bulan Dokter bilang Otaknya sudah rusak Lumpuh Desmond berkata Dia tidak tahu Harus berbuat apa Lalu ada teman-teman Yang bukan dari Kristen Mereka mulai besok Saya tidak tahu Sue liau itu apa Tapi Pokoknya intinya Dia bilang Kamu ini sial Kamu ini dikutuk Dia tidak tahu Harus ngapa-ngapain Tapi di lain waktu Ada sekelompok orang Kristen Besok Dia tidak tahu Orang Kristen ini Dari mana dia tidak tahu Inilah keindahan Dari orang-orang Kristen Pokoknya menjangkau Dengan kasih Meskipun tidak kenal Setelah 3 bulan itu Dokter menyerah Tapi anak itu Sadar Tapi tidak bisa ngomong Dengan baik Terpatah-patah Tidak bisa mandi sendiri Tidak bisa makan sendiri Tidak bisa pakai baju sendiri Benar-benar otaknya Tidak bisa Memeritakan tubuhnya Melakukan apa-apa Dia bawa anaknya ini pulang Selama 9 tahun berikutnya Mereka tetap merawat anak ini dengan baik Memberi makan anak ini Menggantikan baju Mengasihinya Tapi Desmond berkata Selama masa itu Orang-orang Kristen yang tidak dikenali Terus menerus Menjenguk Itulah bukti Kuasa Kasih Tuhan Amin They visit And in the end Desmond After the second year When the son was still sick They said Why don't we become Christians Dan pada akhirnya Setelah 2 tahun Di antara masa 9 tahun Setelah 2 tahun Akhirnya Desmond memutuskan Gimana kalau kita pergi ke gereja Kita jadi orang Kristen Haleluya Haleluya They went They were baptized Mereka pergi ke gereja Mereka memberi diri buat Tuhan Mereka dibaptis The next 7 years They were believing For healing For healing 7 tahun berikutnya Mereka terus berdoa Dan mempercayai Ada kuasa kesembuhan Nothing happened Tapi tidak pernah terjadi apa-apa In the end The boy died Pada akhirnya Anaknya meninggal That was 11 years ago Desmond bilang Itu 11 tahun yang lalu Terjadi And yet I can still see The pain in his eyes Tapi ketika Desmond cerita Saya masih bisa melihat Dia masih sedih Ketika di matanya Masih terpancar kesediaan I was beside I said He was driving I said Desmond you are a champion Saya ada di sebelahnya Saya bilang sama dia Desmond kamu orang yang hebat Kamu juara Ada keindahan Di balik keburukan Ada keindahan Di balik keburukan And he told me Pastor This is what happened Dan dia bilang Pastor Ini yang terjadi Not only I became a Christian Sejak saat itu Bukan saya Bukan saya saja Yang jadi orang Christian My wife became a Christian Istri saya jadi orang Christian My daughter became a Christian Anak saya jadi orang Christian Our younger son became a Christian Putra saya yang bungsu Juga jadi orang Christian My father and mother became Christian Papa mama saya jadi orang Christian My wife's parents became Christian Papa mama istri saya jadi orang Christian My brother became Christian My sister became Christian My niece became Christian My uncle became Christian I was Paman saya, bibi saya jadi Christian I'm like Wow Puji Tuhan Saya hanya kaget dan mengatakan Puji Tuhan And he told me Pastor 13 orang Nyawa Jiwa Diselamatkan Haleluya In the midst of that ugliness There was beauty Di tengah-tengah segala situasi yang buruk itu Ternyata ada sesuatu yang baik Did they find the answer? Apakah mereka menemukan jawaban Mengapa ini terjadi? Mengapa anaknya mengalami kesengsaraan itu? Hariadi has one son Saya punya satu anak I have three Chris Long punya tiga anak Saya tidak bisa terima Kalau sesuatu terjadi Pada anak-anak saya Tapi Pastor Desmond Respond With Not answer But he had solution Tapi Pendeta Desmond ini Merespon dengan baik Dia tidak mencari jawaban Pertanyaan mengapa Tapi dia mencari jalan keluar Bagaimana dia bisa survive Saya melihat kepada Pastor Desmond Dan mengatakan Pastor Desmond Tidak seorang pun akan percaya Bahwa Engkau pernah mengalami hal seperti ini Dan dia melihat saya Dan mengatakan Itulah sebabnya Kita harus percaya sama Tuhan Percaya sama Tuhan Jangan menyerah Tidak berpegang pada janji-janji Tuhan Somebody say Amen The book of Habakkuk Chapter 3 Verse 16 to 19 Prophet Habakkuk Live in the worst time In Israel history Nabi Habakkuk Hidup di masa yang paling sengsara Di catatan sejarah Abangsa Israel Famine in the land Barrenness in the land Ada kekeringan di sana Bahkan semua binatang mati Tidak ada buah ataupun sayur Yang bisa dihasilkan Kekeringan terjadi Bahkan musuh-musuh Israel Mengepung Menyerang dari segala arah Habakkuk melihat semua keadaan ini Dia nabinya Dia nabinya God's people were asking him For an answer Maka pastilah umat Israel Datang kepada dia Dan bertanya mengapa Come on Ariyadi Tell us why Dan terus bertanya Ayolah Mengapa terjadi Habakkuk Mengapa Pastor Chris Mengapa ini terjadi Kepada keluarga saya Kenapa Kadang-kadang kita Tidak punya jawaban Untuk pertanyaan mengapa Tapi yang pasti Ada jalan keluar Karena firman Tuhan Menawarkan jalan keluar Amin Saya akan berbagi Tiga hal Habakkuk chapter 3 Habakkuk Pasal 3 ayat 16 sampai 19 Saya bacakan Ketika aku mendengarnya Gemetarlah hatiku Mendengar bunyinya Menggigillah bibirku Tulang-tulangku Seakan-akan kemasukan sengal Dan aku gemetar Di tempat aku berdiri Namun dengan tenang Akanku nantikan hari kesusahan Yang akan mendatangi bangsa Yang bergerombolan Menyerang kami Next verse Ayat 17 Sekalipun pohon arah Tidak berbunga Pohon anggur Tidak berbuah Hasil pohon zaitun Mengecewakan Sekalipun ladang-ladang Tidak menghasilkan Bahan makanan Kambing domba Terhalau dari kurungan Dan tidak ada Lembu sapi Dalam kandang Secara sederhana Sebenarnya Dia sedang mengatakan Aku gak tahu lagi Apa masih bisa makan Nanti Kapan makan Kita semua perlu makanan Berapa banyak Di antara kita Yang suka makan Semua orang ya Semua orang suka makan Kita suka makan Tapi Habakkuk Dia bilang Aku gak tahu Kapan aku akan datang Tapi Habakkuk Sebenarnya sedang berkata Aku gak tahu lagi Kapan akan makan Tidak ada sapi Di kandang Karena tidak ada lagi sapi Mungkin ada nasi Tapi tak ada rendang Mungkin ada nasi Tapi gak ada rendang Ada nasi Tak ada sate Dia sedang mengatakan Aku tidak tahu lagi Apa masih bisa makan Bagaimana seharusnya Kita merespon Verse 18-19 Namun Aku akan bersorak-sorak Di dalam Tuhan Beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Aku akan terus bersorak-sorak Di dalam Tuhan Sekalipun tidak ada makanan Untuk dimakan Aku tetap bersorak Di hadapan Tuhan Bersorak 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 I will I will speak out I will shout Verse 19 Ayat 19 Alah Tuhanku Itu kekuatanku Ia membuat kakiku Seperti kaki rusak Ia membiarkan aku Berjejak di bukit-bukitku Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Di akhir ayat ini dikatakan Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Ini sangat penting Nanti saya akan katakan Mengapa Melihat kebaikan di tengah-tengah keburukan yang terjadi I'm going to show you all something Mari PowerPoint Show you a picture See for what? Lihat ini Lukisan ini Hari ini Saya ingin jual Lukisan ini Dengan harga spesial Hari ini saya jual lukisan ini Harganya spesial Lily, do you know this lukisan? Mau jual? Mau beli lukisan ini? Lily, do you want to buy? I sell you today Only for you Because you are Hari Adi's wife 100 juta rupiah Saya jual harganya 100 juta rupiah Spesial harganya Tidak mau? Eh, cantik ya? Bagus loh lukisannya Buruk ya? Warna pun tidak No connection Warnanya seakan-akan gak nyambung Ini apa? Laki atau perempuan? Ini orang ini laki atau perempuan? Macam hantu ya? Atau hantu Kuntilanak Okay, special discount for you Baiklah, discount lagi 50 juta 50 juta Put in your house, cantik Kita taruh di rumah, bagus No Yeah, better one Okay, last Just for you 1 juta Terakhir harganya 1 juta saja Tidak mau Last, last 100 ribu Benar-benar terakhir 100 ribu saja Tidak mau juga Tidak mau juga Siapa mau beli Satu juta Ada yang mau beli Satu juta Satu juta Tidak mau Ih Look at the picture Lihat gambar ini No hair Tidak ada rambutnya No eyebrow Gak punya alis One eye big, one eye small Satu mata lebih besar dari yang lain Hidung tidak ada Ada lubang saja Hidungnya gak ada Cuma ada lubangnya saja 100 ribu Rupiah pun tidak mau 100 ribu Rupiah gak mau juga Okay Lily Just let you know The original painting Was done by A Norwegian artist Lukisan ini dilukis Ya lukisan sebenarnya Dilukis oleh pelukis Norwegia It's a set of four paintings All the same Dia melukis Empat lukisan yang sama Persis Different coloring Hanya beda warna But this is the best Tapi ini Yang terbaik sebenarnya Di antara empat itu It is the best It was auction Dan dalam sebuah pelelangan For 120 US Laku Million dollars Dengan harga 120 juta dolar Haleluya 120 juta dolar You should have bought it man For 100.000 rupiah Harusnya tadi Kalau ditawarkan 100 ribu Beli aja 120 million Juta Dollar Amerika 120 juta dolar Amerika Bapak Ibu Ibu jelek Because we see Ugly Mengapa kita gak mau Karena yang kita lihat itu jelek What is the guys doing there Itu ada dua orang Itu ngapain disana Apa itu kapal ya Itu kapal Atau tusuk gigi Gak tahu Yang hitam apa itu What is that Gak tahu Why the I mean Oh it's the hair It's the hair Rambut This painting is called The Scream Lukisan ini diberi judul Ceritan The Scream Ceritan It is supposed to be This person Is supposed to be a woman Dan orang ini Harusnya perempuan Dan dalam ceritanya dia melihat ini semua That's it Itu aja ceritanya The Scream Ceritan 120 juta American dollar 500 juta Ringgit Kalau dikejadikan ringgit 500 juta ringgit Itu rupiah berapa Kalau rupiah kalikan aja Kurang lebih 14 ribu Nolnya buahnya In our eyes It's ugly Murau sekali Kalau kita lihat dengan mata kita Ini lukisan yang jelek sekali No value Gak berharga Sampai 100 ribu pun tidak mau Bahkan 100 ribu pun tidak mau Tapi seseorang melihat Ini bernilai Berharga You know what is the value? The one who drew it Siapa yang mengetahui nilai harganya Ya yang melukis Do you know that Those of you who know art right They say that this is the modern day Mona Lisa Kalau ada orang yang tahu seni Maka ini bisa disebut sebagai Mona Lisa modern Yeah Modern Mona As good as Sama But you can never see beauty in that Ugliness Tapi kita gak pernah bisa ngerti Ini bagusnya Dimana gak pernah bisa ngerti Unless you know the value of this painting Kecuali kita bisa memahami nilainya Ternyata nilainya seperti Mona Lisa You look at your life today Hari ini mungkin kita melihat hidup kita There is brokenness Di dalam hidup kita ada Hancur hati There is failure Ada kegagalan Disappointment Ada kekecewaan Sickness Ada sakit I mean We go through so much of pain Kita melalui Masa-masa Kesakitan yang luar biasa Sometimes we have failed God Seringkali juga kita Mengecewakan Tuhan We fail our family Kita mengecewakan keluarga kita We fail in our studies Kita gagal dalam Studi kita We fail in our business We fail in our business We fail in relationship Looks as if it is so ugly and useless Sehingga kalau dilihat kita ini Sebenarnya Gak berharga But when Jesus look at you Tapi ketika Yesus melihat kita He saw something different Dia melihat sesuatu yang lain He see you as beautiful Dia melihat kita semua Sebagai orang yang luar biasa The world look at you Say Oh gagal ya Dunia memandang kita Sebagai orang yang gagal Useless Kita orang yang gak berguna Gak bagus Gak pintar Bodoh Jelek ya Dunia mengatakan semua itu Tapi 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib Dia membeli kita semua Bukan dengan uang 120 juta dolar Amerika Karena kita lebih berharga Jauh lebih berharga Dari sekedar nilai uang itu Yesus membayar kita Yesus membayar kita Menebus kita dengan hidupnya Dengan darahnya Kita dibelinya Haleluya Haleluya Mari kita beri sorak-sorak Buat Tuhan kita Habakkuk Solusi yang ditawarkan Habakkuk Yang pertama Habakkuk's name means To fall hands Maksud atau arti nama Habakkuk Maksud nama Habakkuk Artinya adalah Melipat tangan Biasanya kalau melipat tangan Itu artinya kita ini dalam Posisi kalah Ini juga sebagai tanda Kecewa Ketika kita lagi senang Kita gak mungkin Lipat tangan Biasanya kalau saya lipat tangan Itu biasanya kalau saya sedang antri Mungkin sedang nunggu Beli makanan Waiting for the ATM Atau sedang nunggu ATM Kiliran ambil uang Cepat ya Tunggulah Cepat lah Sabar You see Pulling hands Is never good Melipat tangan itu Gak pernah kelihatan baik In other words When you fall your hands You are thinking of bad things Dengan kata lain Ketika kita lipat tangan Kita pasti mikir yang jelek-jelek Sometimes in church During worship Instead of lifting up our hands To worship We fall our hands In defeat Sering kali tanpa disadari Ketika kita menyembah Tuhan Kita juga mungkin Pernah melipat tangan kita Tanda kita ini kalah Nyerah Fall your hands in fear Fall your hands in failure Melipat tangan Dan mengatakan gagal But instead of Falling your hands Habakkuk also means To embrace Tapi ternyata ada arti lain Dari nama Habakkuk Itu artinya merangkul Yes Your hands are folded Sama posisinya terlipat But it's folded on something Tapi terlipat untuk meraih sesuatu Folded on someone Terlipat untuk memeluk seseorang I was watching the tsunami documentary in Phuket Saya nonton film dokumentasi Tentang tsunami yang di Thailand itu Dan itu sangat-sangat Bencana alam yang sangat parah But when the tsunami came Some people just hold on to the trees Ketika tsunami itu menyerang Beberapa orang terlihat Pokoknya pegang sesuatu Pegang pohon Just hold on to something Pokoknya pegang sesuatu And many of them actually were saved Because they hold on Dan banyak diantara mereka Pegangan ini akhirnya selamat The Hebrew word for praise Kata dalam bahasa Ibrani Untuk mewakili kata pujian Memuji It means to Leave up your hands To hold on to God Itu artinya kita Merentangkan tangan kita kepada Tuhan Dan meraih dia The Hebrew word is Yodoh Y-A-D-A-H Kata dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yodoh Y-A-D-A-H It has this exact connotation Konotasinya artinya seperti ini Penggambarannya Imagine I'm a child Bayangkan Chris Long ini Seorang anak Hari-hari papa saya Dan saya papanya Kerana dia ada janggut ya Asik Papa kambing Imagine I'm a child Bayangkan dia anak This is what your daughter is Seperti ini loh Yada itu I walk and I Terjatuh Saya jalan dan saya jatuh When your child falls What happened Ketika seorang anak jatuh Ketika anak kita jatuh Apa yang terjadi You as the father As the mother What do you do Sebagai papa atau mama Apa yang kita lakukan Good fall Bagus Bagus Jatuh Kapok Belanja Bagus Kapok Apa akot Kapok Bagus What do you do Apa yang kita lakukan As a father Sebagai papa If I would say Jika saya bilang Papa What do you do Kapok Dengan segera respon kita Langsung kita gendong When you are down Ketika kita sedang lemah Call to your father Datang kepada bapak Don't fall your hands Jangan lipat tangan begini Segera buka tangan Dan bilang Aku memuji engkau Tuhan You know what God will do Apa yang dilakukan Tuhan 75 kilo That's A solution Itu jalan keluarnya When you are defeated Lift up your hands Jadi ketika kita Merasa gagal Merasa kalah Angkat tangan kita Lift up your hands in faith Angkat tangan dengan iman Lift up your hands And embrace God Angkat tangan dan Peluk dia Yang kedua Solusi yang kedua Yang Habakkuk tawarkan Habakkuk menambahkan Menaruh musik Di dalam sengsara Dan masalahnya Dengan kata lain Dia menyanyi Dia menyanyikan Keluhan-keluhannya In his defeat In his failures He sang He made it into a song Sekalipun dia merasa gagal Dia merasa kalah Dia merasa takut Dia menyanyikan semuanya Itu dalam lagu You wonder why Every church service We sing Every service Bapak ibu tahu Mengapa dalam setiap ibadah Pasti diajak menyanyi Sunday school we sing Di ibadah sekolah minggu Nyanyi Wedding we sing Di pernikahan nyanyi Baptism we sing Di baptisan nyanyi Di house family With family house House family Di persekutuan doa Di HF nyanyi Pray meeting we sing Di ibadah doa malam Nyanyi Bible study we sing Di pendalaman Alkitab Nyanyi Setiap kali ada ibadah Nyanyi Christianity is a singing religion Jadi ke-Kristian itu Bicara tentang agama Agama yang menyanyi Bible is a singing book Alkitab itu buku yang menyanyi Karena ada kuasa dalam penyembahan Iblis ingin membungkam kita Sehingga ketika kita sedang down Lemah kita gak nyanyi Ketika kita mengalami Masa-masa sukar Kita tidak menyanyi lagi Tapi seperti Isaiah The Bible says Oh sing Barren woman Sing Barren woman Tapi seperti Yesaya Mengatakan Menyanyilah Hai engkau Perempuan-perempuan yang mandul Hai engkau Tanah-tanah kering Menyanyilah 36 tahun Selama 36 tahun Saya melayani sebagai pendeta 43 tahun Saya sebagai orang Kristen Saya pernah melewati Masa-masa yang paling sukar Dalam hidup saya Dan saya bahkan tidak tahu Harus melakukan apa Secara fisik Capek banget Secara keuangan Saya pernah mengalami kegagalan Saya bahkan tidak tahu Harus melakukan apa saat itu Ini yang saya lakukan Solusinya Saya menyanyi ketika saya menemukan masalah Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan Itu sangat mungkin bagimu You put your pain into your songs Kalau kita mengalami kesulitan Nyanyikan saja kesulitan kesukaran kita Dan aku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku berpercaya Mujizat itu nyata Bukan kerana kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata You know what I mean Put your pains into singing When you are the lowest Leave up your hands Jadi ketika kita dalam keadaan Paring terpuruk sekalipun Tetaplah menyanyi Dan katakan itu kepada Tuhan Hallelujah And the last and the final thing Number three Dan yang ketiga Yang terakhir Habakuk katakan Solusi dari Habakuk Habakuk Boldly declared his faith Habakuk dengan berani Dengan yakin Menyatakan imannya Di dalam Tuhan Fick drifts No fruit Fick drifts No fruit Sekalipun Pohon-pohon arah Tidak menghasilkan Olive There's no more oil Sekalipun pohon zaitun Tidak menghasilkan There's no fruits No growing There's no sheep Sekalipun tidak ada Kaming domba di kandang No more sapi Tidak ada sapi di kandang He said But I will still Be glad in the Lord I will rejoice Aku masih akan Terbersorak Di dalam Tuhan You see Let me tell you one thing As I close right Saya akan mengatakan Sesuatu Sambil di akhir Firman Saya akan mengajarkan Sesuatu The devil Iblis The devil Iblis Cannot read your mind Iblis itu Tidak bisa membaca Pikiran kita The devil is not Omniscient Iblis itu Bukan Seperti Tuhan Yang maha tahu The devil cannot Read your heart Dan Iblis Tidak bisa Iblis tidak bisa Baca hati kita He don't know What's in your heart God knows What's in your heart God knows What's in your mind The devil Can only look at you And listen to what you say If you are sad If you are disappointed If you are angry Kalau kita marah And the words come out Lalu keluar Kata-kata dari mulut kita Saya marah sekali Saya marah sekali Benci sama dia Aku benci You talk Then the devil Will know What's your situation Jika kita ungkapkan Itu semua Maka Iblis tangkap itu Whether it is Job In the Bible Ayub Bahkan Ayub Di Alkitab Dia seperti sedang berjalan Di neraka Sekalipun dia masih hidup Di bumi Dia mengalami situasi Yang begitu buruk Istrinya bilang Sudahlah Aku tuki Tuhan Tinggalkan Tuhan Mati saja kamu He says I will still praise God Ayub bilang Aku tetap akan memuji Tuhan I will still praise God Aku akan tetap memuji Tuhan I declare my redeemer leaves Aku percaya Aku nyatakan bahwa Penebusku hidup Speak life Perkatakan kehidupan When your business is down Speak life Ketika bisnis Bahkan sedang mengalami kegagalan Tetap perkatakan kehidupan When their family problems Speak life Ketika ada masalah keluarga Tetap perkatakan kehidupan It was Ezekiel That the prophet God Brought him to the valley Of dry bones Yes Kiel membawa Tuhan Ke lemba-lemba Dimana ada tulang-tulang kering Di sana Ugly Keadaan begitu buruk Dry bones Ada tulang-tulang kering Di kanan-kiri And the Lord asked him Dan Tuhan Mengatakan kepada dia Will the dry bones Live again? Tuhan bertanya Mungkinkah Tulang-tulang kering ini Hidup lagi? Yes Lord I don't know Yes Kiel menjawab Tuhan Nggak tahu And the Lord Give him the solution Dan Tuhan memberikan Jalan keluar bagi dia Speak to the dry bones Tuhan memerintahkan Kepada Yes Kiel Berbicaralah Kepada tulang-tulang kering ini Declare to the dry bones You shall live again Katakan kepada tulang-tulang kering itu Kamu akan hidup lagi Dan kita semua tahu kisahnya Dia nyatakan Dia berkatakan kehidupan Kepada tulang-tulang kering Dia berkata Dengarlah firman Tuhan Hai tulang-tulang kering Hiduplah Hiduplah Maka akhirnya Tulang-tulang kering itu Hidup dan menjadi Pasukan Tuhan Somebody say Amen Amen Your situation Your life Keadaan kita Hidup kita Stop confessing Negatif Sudah berhenti Dari perkataan-perkataan Negatif Berhenti Mengatakan tentang Kesakitan kita Jangan biarkan Iblis tahu Apa yang ada dalam Pikiran dan hati kita Sebaliknya Bahkan di keadaan Yang paling sulit Sekalipun Kita katakan Aku akan tetap Memuji Tuhan Aku tetap Percaya Tuhan Maka itu akan Membuat Iblis bingung Dan you will Defeat the devil Dan akhirnya Iblis di kalahkan Dan you will Find your victory Dan kita akan Menemukan kemenangan Hallelujah Mari tim pujian penyembahan Tim musik WL Singers Saya yakin Saya percaya Ada beberapa Di antara kita Sedang menghadapi Situasi-situasi Buruk dalam kehidupan kita Tuhan ingin Memutar balik Keadaan itu Buat saudara Tuhan Tuhan Hendak melakukan Hal-hal besar Dalam kehidupan saudara Tapi Tetap Tuhan membutuhkan Saudara untuk Merespon Jangan melipat tangan Angkat tangan kita Kepada Tuhan Dan peluk dia Rangkul dia Amen Amen Jangan ngomong hal-hal negatif Perkatakan kehidupan Untuk memutar balik keadaan Mari kita semua Bakit berdiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati